Soal yang enggak juga ya kalau dari segi meta enggak juga ya kalau dari segi meta harusnya menang yang kanan karena Pokemonnya tuh baru-baru gitu ya tapi kalau yang kiri Oke kembali lagi channel masing-masing channel free belahiran aja menampung hanya untuk keampasan lagi sekarang kita ada di server global ini ada di server 24 tejo Server 24 dan ini adalah akun dari Zenggu Zui oke oke di video kali ini aku bakal nge-review akunnya si Zenggu Zui ya Zenggu Zui dia udah VIP 13 cuk levelnya 102 dengan total CP hampir 3 juta ya tinggal 15 ribu lagi nih ya 2.900.000 oke untuk di ranking servernya ini udah server merger ya jelas server tua ini termasuknya ya dia ada di ranking 15 ya cuk ada di ranking 15 kita coba lihat dulu Oh ini ada VIP 1 ada VIP 1 dan ini udah level maksimal kayaknya ini mungkin ini akun timbunan aku enggak ngerti ya tapi kalau akun timbunan diamondnya juga enggak terlalu banyak gitu dan disini juga untuk stamina nya itu ketumpuk banget ya ketumpuk banget berarti ini memang akun timbunan kayaknya ya Oke untuk collection ratenya dia ada di ranking 20 ya dengan total Pokemon 342 Unionnya ada di ranking 1 Indigo nya ada di ranking 6 dan stage nya ada di ranking 13 men Oke kita coba lihat Pokemon Pokemon Pokemonnya ini Pokemon Pokemon lama semua ya kelihatan banget dia adalah server tua coi ya kalau server tua tuh Pokemonnya ya Shemin ini ya terus Rayquaza belum Mega Ray ini kelihatan server tua ya terus abis itu ada Dianshi ada Hupa nya gitu ada Lugia nya ada Kayoger itu berarti kayak server lama pasti Oke karena ini server 24 ya memang server lama kita lihat oh Rayquaza nya udah bintang 11 ya enggak tahu nih dia bakalan Mega evolve atau enggak bakalan dimegain atau enggak ya wait 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 Kita coba lihat di training terus kita masuk ke Mega terus disini nah ternyata masih 20-20 ya masih 20-20 aku entah sih ya dia mau dievoin atau enggak Oke kita coba li oh tadi kan udah kelihatan juga ya di banknya nah nih kan nih kalian lihat nih ini nggak pernah dibuka juga nih semuanya nih ya ini kayaknya dia cuma ikut red draw doang Atau cuma ikut bidwar doang gitu mungkin ya oke kita coba lihat di arena ya dari segi CP dia ada di ranking 15 tapi di arena dia ada di ranking 9 ya Uh hurt so much bentar kalau ada anbu squad ada hurt so much harusnya ini di akun server 21 ku ya akun server 21 ku kalau enggak salah ada disini kita coba lihat di di ranking deh kayaknya aku udah nggak masuk 20 besar deh kelemparnya kayak jauh banget gitu cuy kita coba cari ampas gaming yang server 21 Uh Brandon udah udah di ranking 29 sekarang cuy terakhir waktu aku udah nggak mainin lagi server 21 itu dia masih ranking 1 loh Brandon oke nyampe ranking 50 pun ya aku nggak kelihatan cuy berarti aku udah kelempar jauh banget karena kalau nggak salah CP ku nggak nyampe 2 juta deh ya Atau mungkin baru 2 juta gitu aku lupa cuy oke kita coba ya kita coba lawan ya kita coba lawan yang CP nya hampir sepantaran nah ini ya ini kan CP nya lebih kecil nih ya cuman dia ada Mega Rayquaza nya ya VIP 8 disini dia nggak ada Mega Rayquaza tapi dia ada selebih bintang 8 ya tapi untuk dari segi CP itu hampir-hampir sama lah ya malah lebih tinggian si Zeng Fusai ini Cok Zeng Fusai siapa tadi oke kita coba lawan si Nancy ya kita coba lawan si Nancy dia tanpa Mega Rayquaza ya tanpa Mega Rayquaza tanpa siapa DPS satu lagi tanpa Dialga kalau nggak salah tadi ya soalnya nggak ada Dialga nah kan nggak ada Dialga nya tapi dia punya selebih bintang 8 kita coba lihat ya efektivitas dari selebih bintang 8 apakah selebih bintang 8 bakalan bisa nge-carry satu tim gitu ya walaupun timnya itu cuman bintang 4 semua Cok ya cuman bintang 4 semua satu-satunya yang bintang 8 adalah selebih doang kita lihat kalau misalkan nggak bisa nggak bisa ngalahin ya berarti nggak tahu nih line up nya Zeng Gusui ini kayak ada yang aneh harusnya sih menang Zeng Gusui ya kalau dari segi line up gitu ya Cok dari segi line up dari segi meta oke soal ya nggak juga ya kalau dari segi meta nggak juga ya kalau dari segi meta harusnya menang yang kanan karena Pokemon nya tuh baru-baru gitu ya tapi kalau yang kiri itu Pokemon nya Pokemon lama semua kalian bisa lihat Pokemon barunya cuman selebih doang Melo itu termasuknya juga udah lama lah ya expired gitu Cok oke Pokemon-Pokemon yang baru nah nih kan nah kan mati satu persatu Cok ya mati satu persatu jadi kalian bisa lihat ya keunggulan kalau pakai meta baru pakai Pokemon S plus yang lebih baru tapi dengan kondisi builnya sama gitu ya kalau misalkan kalian lawan Pokemon lawas tapi builnya udah gila banget ya kalian gimana pun ya tetap kalah ya kalau kalah buil nah kalau builnya kan nggak jauh-jauh ya tadi dari segi CP 2,9 juta ya sama-sama 2,9 juta tapi untuk meta itu yang kanan yang lebih word kenapa karena Pokemon-Pokemon baru ya kan terus yang bintang 8 itu selebih nih kalian lihat semua Pokemon nya dapet time-mark ya ada shield down-nya shield down-sealed down nih bahkan nggak ada Pokemon nya si Nancy itu yang mati ya nggak ada satu pun Pokemonnya Nancy yang mati oke jadi kalian bisa tahu lah ya gimana bergunanya Pokemon baru ya dan Pokemon support selebih bintang 8 ya jelas makanya itu aku bilang selebih masih bisa satu kali lagi jadi kalau kalian belum punya selebih kalian jangan sampai lupa ambil selebih bulan Januari ya bulan Januari nanti ada rebannernya oke itu dari segi arenanya ya dari segi arena sekarang kita coba lihat di airnya abis itu kita tengok buil Pokemon nya ya dia nggak bisa lolos di 290 karena disini ada gudra ya oke karena ada gudra harusnya pakai selemen tapi kayaknya tetap nggak kuat sih kayaknya tetap nggak kuat jadi kita coba dulu co kita coba dulu oh dua gudra 2 gudra ini nggak bisa coba 2 gudra masalahnya dua gudra ini dulu aja aku pakai mega rig kesulitan oke oke ini ini emang sulit emang sulit emang sulit coba memang sulit walaupun kalian pakai selemens ini aku lihatin demik yang dihasilkan ya tapi untuk jaga-jaga kita bawa selemens aja ya untuk jaga-jaga kita bawa selemens aja ntar itu dialganya B berapa ya dialganya bintang 11 kayaknya bisa survive kita taruh di depan ya eh oke kita challenge aduh harusnya tadi giratinnya di depan Rayquaza tapi nggak apa-apa sih sama aja ya gimana-gimana kayaknya menurutku ya masih belum kuat aja gitu walaupun pakai selemen sekalipun ya kalian bisa lihat itu cok Rayquaza setipis itu loh menurutku Rayquaza itu terlalu tipis sumpah oke ini karena kalau nggak salah krokodil itu punya skill nurunin P attack atau SP attack atau apa gitu ya jadi kita bunuh dulu karena aku lupa skillnya apa pokoknya dia bisa ngasih debuff gitu cok aku kasih skill 1 aja biar di follow up sama si dialganya ya ini masalahnya ngancurin line up depannya aja udah sulit banget cok nih damage dari Rayquaza 10 juta gede loh itu soalnya ini Rayquazanya udah B11 sih tapi kalau ke Mega Ray harusnya nanti tambah gede lagi ya oke nice kita serang ke fokusin ke tiranitarnya ya kita fokusin ke tiranitarnya nice kesetun semua enaknya disini itu kesetun semua men set follow up oke ronde tiga Rayquaza nggak bisa ulti aku pengennya sih Rayquaza ultinya itu ke Noivern ya pengennya aku ultinya ke Noivern kenapa? karena efektif cok tapi aku kill ini dulu deh si tiranitarnya ya sampai tiranitarnya itu darahnya habis dan ketrigger ya kalau misalkan tiranitarnya dead imunnya udah ketrigger nggak apa-apa lah kita nyerang si Noivernnya kita masukin aja deh ya Noivernnya kita masukin ke sana nice teleport ke Isekai ya kita masukin dia ke Isekai oke ini harusnya dead imunnya udah ketrigger ya oke nice kita buang Lugia aduh aku takut ini aku takutnya si Gudra yang udah dikit itu aduh nggak bisa Gudra yang udah dikit aku takutnya dia aduh please please jangan critical dong nice banget nah kan critical hit kan nih ngeheal dia men ngeheal dia si Gudra nya aduh selemensnya aduh Rayquaza jangan mati dulu tapi kayaknya tetep nggak kuat sih ya karena masih ada Lugia juga disini hitungannya men Lugia ini ngeselin juga sih kita stun aja deh tuh nol lagi nol lagi set skill 1 aja nanti kita simpen ini buat ulti ya selemensnya buat ulti yang barisan belakang tuh oke kita nice mati ya eh pakai time roar sih ini aja deh nah oke biar meledak ya Lugia nya pokoknya kita serang yang ini jangan kita serang Gudra nya ya kalau nggak ada nah sekarang karena udah ada baru kita serang coba hmm 3-3 nya kena ya jadi nggak ada yang bisa ngeheal efektif kesini dulu deh ya kita serang Gudra nya set alah eh Gudra yang bawah deh ya Gudra yang bawah yang bakal aku masukin ke dalam ini nice karena ini mau aku ulti pakai Rayquaza nice mati udah kita tinggal ngebunuh yang disini wah ternyata lolos dong ya ternyata lolos men ternyata bisa lolos apakah benar bisa lolos kita lihat harusnya lolos ya harusnya lolos kalau nggak lolos kebangetan banget sih set udah deh gampang ya ternyata gampang aku kira bakalan kesusahan ya karena nggak punya Mega Raid ternyata semudah ini semudah ini semudah ini oke jadi itu ya Cok kita coba lihat untuk eh ini ya Pokemon Pokemon nya ya disini ini pakai Kings Rockless 7 Cok ya Rayquaza nya IV nya perfect speed sama HP kenapa HP deh oke untuk chip nya dia pakai oh Fire Dance harusnya Lone Wolf ya bakalan tambah sakit banget menurutku tadi pun udah sakit loh karena memang Fire Dance dan tadi darahnya tinggal dikit ya Rayquaza nya dan masih bisa survive terus oke Snake Soul nah ini nggak ngefek sih ke Melo ya ini ngefek bener yang lainnya masih nggak tahu ya oke itu untuk Pokemon Pokemon nya untuk health item nya menurutku ya udah bener semua sih ya health item nya cuman ini nggak tahu kenapa pakai Focus Band tapi ya nggak apa-apa sih nggak ada salahnya sih nggak ada salahnya juga sih oke jadi ini ya Cok untuk Pokemon Pokemon nya aku cukupin video sampai sini Cok kalau kalian suka dengan videonya klik like share kalau kalian suka dengan game-game seperti ini jangan lupa subscribe oke thanks for watching see you on the next video salam ombas gaming bye